So, selamat siang dan selamat berjumpa kembali di channel Markom SP Jangan lupa untuk klik sumret bawah itu ada dan loncengnya sekalian Ini ada paketan saya beli di Shopee Kalau tidak salah ini saya cek dulu ya Saya beli di mana, bagunya siapa Dan kok sudah datang ya Kemarin saya beli di Grahas Tirpat ya Ini saya kemarin beli Barang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9, 10, 11, 12, 13, 14 Mungkin hampir 20-an unit atau biji ya Kita perlu cek video ini Intinya ketika nanti barangnya tidak lengkap Atau bermasalah Kita bisa claim untuk retur atau garansi ya Kita unboxing Oh, orang nampir Siap Oh, orang nampir Ini Oraya Wah, kamu nirin nih, Cak Aku tak bisa nirin Satu lirin Kita open ya, lanjut lagi ya Sesuai unboxing itu, kalau ada cutter, pakai cutter bisa. Untuk ini juga bisa Dan ini paketannya, saya cek dulu ya mantap ini ada nutanya ya kemarin saya ambil uku A33 W7 4A matasoldir oke 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 ini ada semua terus yang bawahnya atau yang ini Master Asus oke ada semua totalnya 332 ribu dan untuk disini totalnya jadi tiga tiga sembilan ini karena saya pakai shopee paylater ya atau utangan ya sorong ngomong Oke kita akan cek notempat ada taser Asus ada ini PCB 4A ada ini saya ambil berapa yuk mata sorger sebentar bro mata sorgerinya sebentar mata sorger satu bener ini tombol on off f5 kemarin setelah tempat ikat ada terus diopo ya kok aneh orangnya pacer disana Oh ngomong Hai lupo ya aku ngomong sini ngomong Oh besok ini bro ah terlalu badan buka nah besok ini untuk mencabut itu T0 T0 atau melengket untuk T0 handset juga ada ini saya ambil handset ini oke ada ini masih ada binset lurus ada baterai ada kabel ada ini ada terus ini ada untuk ini apa ya Oh ini ada toscreen tapi enggak siap toskrinnya saya kemarin ambil dua berarti pas ini adik-adik judan Redmi 4A ya ini kalau 4A untuk barangnya ini full atau pas ya sesuai dengan apa ini notanya juga mungkin barang-barang ini enggak bisa saya tes atau coba soalnya ini barang-barang luar istilahnya enggak sama kayak LCD ya jadi intinya kalau misalkan kita ambil LCD memang harus tes soalnya itu harganya juga BRT ya berat kali ya pokoknya tips untuk menjaga atau biar kita bisa retun atau kita bisa claim garansi itu perlu kita unboxing seperti ini dan pokoknya cek dulu lengkap apa tidak kalau enggak lengkap ya kita komplain tetapi kalau ini udah penuh full ini juga barangnya enggak enggak apa ya enggak cacat ya mungkin kalau masalah kayak TS ini sebenarnya perlu dicek sebenarnya cuma akan gandeng harganya itu terjangkau is enggak papa toko gambling woi Oke gitu aja untuk videonya untuk unboxing dan untuk tips agar bisa nge-climb garansinya itu aja pokoknya mantap tool mantap jiwa sumberat saiki taitung bing walu jiro lupat monem tuwalu thank you